Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat sastra Apakah Anda pernah merasa didiskriminasikan? Merasa bahwa dunia ini sangat tidak adil? Tidak diperlakukan sama di mata hukum? Dan seperti dianaktirikan? Yap, kira-kira seperti itulah yang dirasakan oleh korban diskriminasi Atas Nama Cinta Merupakan sebuah buku sastra karya Denny J.A Spirit Cinta, Ikhtiar Berjuang, dan Diskriminasi Menjadi perekat lima buah puisi yang ada dalam buku ini Saya pribadi merupakan salah satu orang yang terlambat dalam mengetahui munculnya puisi esai ini Saya memang pecinta sastra, salah satunya puisi Akan tetapi, saya tidak terlalu mendalami puisi itu sendiri Alasannya ya sederhana Karena saya tidak terlalu menyukai kata-kata dengan makna yang terlalu luas Dalam sebuah penulisan konotatif ataupun dengan sejuta macam ajas lainnya Namun di sisi lain, saya suka dengan konotasi Saya suka dengan permainan kata dan juga makna Saya suka dengan majas Akan tetapi, apabila itu ditampilkan secara utuh, penuh, dan keseluruhan dari awal sampai akhir Itu malah akan membuat kepala saya seperti akan meledak Karena terlalu kompleks untuk saya urai Nah, puisi esai ini mampu untuk memenuhi hasrat saya terhadap sastra yang indah Tapi tetap rugas dan mudah untuk dicerna Puisi esai tetap mampu menghadirkan permainan kata dalam rimah Tapi sekali lagi, mudah untuk dipahami Sekilas, puisi esai ini mirip dengan puisi-puisi yang ditulis oleh Taufik Ismail Tapi, yang membedakannya ialah Puisi esai ini menghadirkan fakta dalam sebuah tulisan fiksi Lebih sederhananya, kenyataan sosial dalam suatu peristiwanya adalah fakta Sedangkan detail kisahnya merupakan fiksi Dan puisi esai ini juga disertai dengan catatan kaki sebagai bukti dan semakin memperjelas isu sosialnya Saya menyukai, bahkan jatuh cinta pada jenrenya yaitu puisi esai Tapi tidak terhadap isi ataupun pesan yang ingin disampaikan oleh seorang Denny J.A Lima puisi esai yang terdapat dalam buku ini memiliki tema yang sama Yaitu tentang diskriminasi Untuk diskriminasi terhadap kaum Tionghoa dan TKW di luar negeri Saya sangat setuju dan mendukung agar diskriminasi tersebut dapat sesegera mungkin untuk dihilangkan Akan tetapi, untuk ketiga diskriminasi selanjutnya Yaitu diskriminasi tentang kaum Ahmadiyah, homoseks, dan pernikahan beda agama Saya sungguh memiliki cara berpikir yang bertolak belakang dengan seorang Denny J.A Karena bagi saya, agama tetap harus berada di atas apapun Bahkan untuk cinta sekalipun Yang walaupun katanya, cinta itu lebih dulu ada dan lebih tua dibandingkan agama Jadi, kita jangan hanya memerangi dalam sekedar tatanan kata diskriminasi itu Tapi kita harus paham terlebih dahulu tentang substansi dan materi pokok yang menjadi bahan diskriminasinya Nah, jadi kesimpulannya Saya sangat menyukai genre sastra seperti ini Dan sangat mengapresiasi apa yang telah ditulis oleh seorang Denny J.A Bahkan, saya sudah ada niatan untuk menulis puisi esai juga Tetapi, untuk semangat tersirat dalam puisi ini Saya tidak sepenuhnya setuju Dan alasannya sudah saya jelaskan Baiklah, cukup sekian kritik sastra dari saya Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan Dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat untuk kalian Saya Cindy, salam literasi Terima kasih